Musik Ya mudah-mudahan kedepannya dengan terbentuknya desa digital di desa Senanggali, mudah-mudahan desa Senanggali semakin maju. Beginilah kemeriahan desa Senanggali, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya saat menggelar launching sebagai desa digital yang bekerja sama dengan cpfloggita.com. Warga masyarakat desa Senanggali, antusias menyambut launching desa digital yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya, Hajah Aidyantani Sugianto. Musik Seluruh elemen masyarakat desa Senanggali hadir, termasuk perwakilan dari Kecamatan Cigalontang dan sejumlah kepala desa lainnya. Launching desa digital diawali dengan santap makan siang, yang diawali oleh Hajah Diantani dan diikuti oleh seluruh tamu undangan dengan sajian kuliner khas desa Senanggali, semur ikan mas dan jengkol. Sementara itu dalam rangka meningkatkan tata kelola desa, pemerintahan desa Senanggali bertekad memajukan tata kelola pemerintahan desa meliputi sistem informasi pembangunan desa, administrasi kependudukan, pelayanan publik dan berbagai layanan lainnya, termasuk potensi masyarakat desa Senanggali. Musik Kepala desa Senanggali, Mumin Suhendar mengaku jika perangkat desa dan masyarakat desa Senanggali sebenarnya masih asing dengan literasi desa digital. Akan tetapi seluruh warga desa Senanggali bersepakat untuk belajar memahami digitalisasi. Literasi desa digital memang cukup awam. Jangankan buat masyarakat, bagi kami pun memang masih awam. Tapi dengan semangat membangun desa, kami dan warga masyarakat desa Senanggali siap untuk belajar dan mengenai literasi desa digital. Musik Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasik Malaya, Haja Ai, Diantani Sugianto mengatakan bahwa dengan sistem layanan digital tersebut diharapkan desa Senanggali lebih maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Musik Ya mudah-mudahan kedepannya dengan terbentuknya desa digital di desa Senanggali, mudah-mudahan desa Senanggali semakin maju. Karena walaubagaimanapun dunia informasi kan lebih dekat tuh. Mudah-mudahan pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan dan SDM yang juga menunjukkan. Pertama terkait dengan pemberdayaan. Nah itu kan wajibnya terkait dengan ekonomi masyarakat supaya mereka lebih sejahtera. Terus keduanya terkait dengan nanti pendataan. Kan lebih di online tuh lebih mahir, lebih modern. Selanjutnya ke depannya nanti kan bisa wisatanya. Nah itu kan terkait dengan pendata-pendataan juga. Ada pun owner vloggita.com, Yosef Kristiana Putra menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan edukasi tentang desa digital. Liberasi desa digital sangat penting bagi tata kelola pemerintahan desa terlebih saat ini merupakan era 4.0. Seperti diketahui bahwa desa Sinagali berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Memiliki 4.000 lebih jiwa penduduk atau sekitar 1.740 kepala keluarga. Potensi yang dimiliki cukup beraneka ragam. Selain berbagai kuliner khas, seni dan budaya, desa Sinagali juga memiliki potensi wisata yaitu Venus Forest View dan Curug Candung. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax